Intro Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke Cops, remember that you'll never walk alone. Prediksi Legenda Inggris Soal Mohamed Salah di Musim Ini Legenda timnas Inggris Alan Shearer memprediksi Mohamed Salah bakal tampil gacor lagi bersama Liverpool pada musim 2021-2022. Salah pernah gagal di Premier League bersama Chelsea. Namun sejak membela Liverpool, ia berubah menjadi salah satu winger terbaik di sejarah kompetisi tersebut. Salah pernah menjadi top skor Premier League dan memecahkan banyak rekor. Termasuk rekor gol terbanyak dalam semusim di Liga. Ia terus menjaga performanya dari musim ke musim. Termasuk pada musim lalu di mana ia mengemas 22 gol dari 37 pertandingan di Premier League. Mohamed Salah sudah menjalani laga pertamanya bersama Liverpool di Premier League 2021-2022 ini. Lawannya adalah Norwich City. Salah tampil apik. Ia mencatatkan 1 gol dan 2 asis dan membantu Liverpool menang telah 3-0. Salah pun masuk dalam susunan team of the week versi Alan Shearer. Ex-pemain Newcastle itu lantas memprediksi bahwa pemain Mesir itu bakal terus tampil gacor pada musim ini. 2 asis dan 1 gol pembuka di akhir pekan untuk musim kelima berturut-turut. Saya mengharapkan musim besar lainnya untuk pemain Mesir itu. Sekarang ini Mohamed Salah sedang dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak dengan Liverpool. Kontrak lamanya di Anfield akan berakhir pada 2023 mendatang. Kabarnya jika negosiasi kontrak itu tuntas, Mohamed Salah akan menjadi pemain dengan bayaran paling tinggi dalam sejarah Liverpool. Sekarang saja ia disebut menerima gaji sebesar 200 ribu pounds per pekannya. Prediksi Liverpool vs Burnley 21 Agustus 2021 Liverpool akan meladani Burnley di Anfield pada pekan kedua Premier League 2021-2022 Sabtu 21 Agustus 2021. The Reds begitu diunggulkan untuk meraih poin penuh. Pasukan Jurgen Klopp telah mengawali musim ini dengan hasil yang impresif. Mereka menang 3-0 di kandang tim promosi Norwich City. Diogo Jota serta pemain pengganti Roberto Firmino masing-masing mencetak 1 gol. Sedangkan Mohamed Salah memborong 1 gol dan 2 asis. The Warriors dikalahkan Brighton di kandang sendiri dengan skor 1-2. Di mana 1 gol mereka dicetak oleh James Tarkowski. Musim lalu Liverpool dipermalukan Burnley 0-1 di Anfield. Waktu itu penalti Ashley Farnese untuk Burnley menandai berakhirnya catatan 68 laga kandang tak terkalahkan. Liverpool tentu ingin membalas kekalahan itu sekaligus meneruskan start sempurna mereka. Liverpool selalu menang dalam 6 laga terakhirnya di Premier League. Liverpool selalu mencetak minimal 2 gol dalam 6 laga terakhirnya di Premier League. Liverpool selalu clean sheet dalam 3 laga terakhirnya di Premier League. Burnley selalu kalah dalam 4 laga terakhirnya di Premier League. Prediksi skor akhir, Liverpool 2 dan 0 untuk Burnley. Ada kabar bagus untuk Liverpool dalam perburuan Berardi Raksasa Premier League Liverpool mendapatkan kabar bagus dalam perburuan Domenico Berardi setelah sang striker disebut ingin cabut dari Sassuolo. Liverpool sudah memiliki 4 penyerang hebat di lini serangnya. Akan tetapi mereka disebut mencari tambahan amunisi baru. Liverpool memang masih memiliki Divock Origi dan juga Zerdan Shaqiri. Akan tetapi kabarnya The Red siap melepas kedua pemain tersebut musim panas ini. Liverpool sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa nama penyerang. Salah satunya adalah Berardi. Kabar ketertarikan Liverpool pada Domenico Berardi memang meredah belakangan ini. Namun ada kabar bagus yang kemungkinan membuat The Reds bernafsu merekrutnya. Berardi disebut ingin cabut dari Sassuolo. Kabar tersebut diklaim oleh Tutto Mercato Web. Taporan itu menyebut Berardi ingin mencari pengalaman baru. Keinginan pemain 27 tahun itu sendiri juga membuat harga jualnya turun. Sassuolo sebelumnya disebut menginginkan 40 juta euro. Kini harganya diklaim bisa turun hingga di bawah 30 juta euro. Domenico Berardi tampil apik di Euro 2020 bersama tim Nas Italia. Hal tersebut membuat peminatnya bertambah. Berardi disebut diminati oleh AC Milan. Ada juga nama Juventus. Akan tetapi Berardi disebut telah menolak tawaran dari Juventus. Selain itu ia juga sempat disebut masuk bidikan Chelsea. Namun kini sepertinya Chelsea tak bakal mengejarnya. Pasalnya mereka telah berhasil memboyong Romelu Lukaku. Domenico Berardi sendiri tampaknya akan sangat cocok bagi Liverpool. Ia pemain serba bisa dan mampu bermain di kedua sisi sayap ataupun di posisi yang lebih ke tengah. Mohamed Salah segera perpanjang kontrak di Liverpool Sebuah kabar baik datang bagi Liverpool. Mohamed Salah dilaporkan akan segera menaikkan kontrak baru di Anfield dalam waktu dekat ini. Dua musim terakhir ada banyak berita miring mengenai Salah. Winger tim Nas Mesir itu dilaporkan sudah tidak betah di Liverpool dan ingin pindah ke klub lain. Salah sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Namun paling santer ia dikaitkan dengan Real Madrid dan Barcelona di musim panas ini. Sunday World mengklaim bahwa Salah tidak akan beranjak dari Liverpool. Ia diberitakan akan menaikkan kontrak baru di Anfield dalam waktu dekat ini. Laporan itu mengklaim bahwa Salah masih berkomitmen penuh untuk bertahan di Liverpool. Sang gelandang merasa bahwa ia masih belum tuntas di Liverpool. Ia percaya bisa memenangkan lebih banyak trofi bersama The Reds. Itulah yang memotivasinya untuk memperbaharui kontraknya bersama Liverpool di musim panas ini. Lebih lanjut, laporan itu mengklaim bahwa proses negosiasi antara Liverpool dan agennya sedang berlangsung. Menurut laporan itu, proses negosiasi kedua pihak sudah mencapai tahap akhir. Tidak lama lagi kontrak baru Salah akan diperkenalkan ke publik. Jika tidak ada halangan, kontrak baru itu akan diumumkan pada akhir bulan ini. Pada akhir pekan kemarin, Salah berhasil tampil ciamik bersama Liverpool. Ia mengemas 1 gol dan 2 asis sehingga The Reds menang 3-0 atas Norwich City. Bukan Barcelona atau Madrid. Haaland diprediksi pindah ke Liverpool. Legenda Borussia Dortmund Michael Rummenigge memprediksi Erling Haaland ke Liverpool. Haaland menjadi buruan banyak klub elit Eropa dalam beberapa musim terakhir. Spekulasi terkait masa depan, masih ada sejumlah tim yang disebut ingin merekrutnya pada musim panas ini. Namun, Dortmund dengan tegas menyatakan Haaland berstatus tidak dijual. Haaland kedua mendatang. Apalagi, kabarnya klausul rilisnya yang bernilai 75 juta euro akan aktif pada saat Haaland dari Borussia Dortmund adalah Real Madrid. Mereka akan menjadikan Haaland sebagai proyek jangka panjangnya menggantikan Karim Benzema. Barcelona juga disebut begitu berminat meminangnya. Namun, menurut Michael Rummenigge, ada kemungkinan besar Madrid dan Barca tak akan bisa merekrutnya. Karena Haaland justru berpeluang pindah ke Liverpool. Kami harus menunggu dan melihat kemana ia pergi setelah musim ini. Real dan Barca memiliki masalah keuangan sehingga saya bisa membayangkan ia pindah ke Inggris. Ayahnya dulu juga bermain di sana. Saya bisa membayangkan Liverpool untuk Haaland. Herling Haaland luar biasa. Michael Rummenigge menilai Haaland adalah pemain yang muncul setiap 40 tahun sekali. Namun, ia juga mengatakan striker Norwegia itu memiliki sedikit kekurangan yang membuatnya tak bisa jadi penyerang yang sempurna. Haaland adalah fenomena luar biasa. Pemain seperti itu hanya datang setiap 30 atau 40 tahun. Saya tidak tahu apa rencana karirnya. Tapi bagi Dortmund, bagus bahwa ia bisa mengenakan jursi hitam dan kuning di musim ini. Terima kasih telah menonton!